Pertamina Rumpat Silacap kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini, tiga penghargaan sekaligus diraih oleh Pertamina dalam ajang Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 2020 dari Kementerian Ketenagaan Kerjaan RI, Kamis 8 Oktober 2020. Ketiga penghargaan itu masing-masing Zero Accident Award, penghargaan Sistem Manajemen K3, dan penghargaan Program Pencegahan HIV AIDS. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Tengah Kerja Ida Fauzia secara daring. Bagi Pertamina Rumpat Silacap, tiga penghargaan ini semakin meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas perusahaan sebagai penyuplai sepertiga kebutuhan BBM Nasional dan 60% di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa Sobat Energi. Berjumpa dengan saya Sandi di program Energipedia, sebuah tayangan majalah digital di kanal YouTube Pertamina Rumpat Silacap Official Channel. Ini adalah tayangan yang bakal mengupas segala hal tentang Pertamina Rumpat Silacap. Nah, pada edisi perdana ini kita akan mengupas sebuah keberhasilan yang baru saja diraih kembali oleh Pertamina Rumpat Silacap, berupa tiga penghargaan. Nah, tentang tiga penghargaan itu akan kita kupas tuntas bersama dengan GM Pertamina Rumpat Silacap, Bapak Joko Paranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silahkan Pak. Terima kasih Pak Jem. Baik Pak Jem, terima kasih sekali di edisi perdana Energipedia ini kami diselah-selah kesibukan Pak Jem bisa hadir untuk bisa menjadi tamu pertamanya kami. Yang utama, pertama kami sampaikan selamat untuk keberhasilan Pertamina. Makasih, makasih. Atas tiga prestasi yang burusan diberikan oleh Menager Ibu Ida Pozi ya. Nah, ini adalah edisi perdana dari Energipedia, sebuah kanal majalah digital Pertamina Rumpat Silacap, official channel. Saya ingin tanggapan dari Pak Jem atas akhirnya Energipedia ini Pak. Oke, oke. Makasih teman-teman dari Energipedia, ini ya luar biasa lah. Saya selaku pimpinan Pertamina Rumpat mengucapkan apresiasi lah atas hadirnya Energipedia, ini wujud dari kreativitas dari teman-teman Pertamina Rumpat untuk mengolah dan menghadirkan informasi dengan kemasan digital kepada seluruh pekerja Pertamina dan masyarakat sekitar Pertamina Rumpat Silacap tentunya. Nah, pesan saya sih mudah-mudahan konsistensi, karena ini masih awal kan, yang perlu dijaga adalah konsistensi dengan konten-konten yang diyakinkan itu bermanfaat untuk Pertamina dan masyarakat sekitar wilayah operasi Pertamina. Gitu Mas. Baik. Pak, tadi barusan Pertamina Rumpat Silacap menjadi bagian dari sekian banyak perusahaan Indonesia yang mendapatkan tiga penghargaan. Betul, betul. Yaitu penghargaan untuk Zero Accident dan SMK3 dengan pencegahan HIV-AIDS di perusahaan. Betul. Ini bagaimana Pak J.M. memaknai dari tiga penghargaan hari ini Pak J.M.? Ya, Alhamdulillah. Saya sampaikan memang hari ini kita barusan saja menerima penghargaan dari Ibu Menteri, Ibu Ida Fauzia. Ada tiga. Satu adalah Zero Accident, yang kedua adalah SMK3, dan yang ketiga adalah pencegahan dan pendalian HIV-AIDS. Ya, buat RU 4 kita patut bersyukur gitu kan, di tengah pandemi COVID, di tengah keterbatasan bisnis kita, kita hari ini masih menerima penghargaan dari pemerintah. Ada tiga penghargaan yang tadi. Jadi, ini adalah wujud dari konsistensi kita, upaya kita untuk menjadikan HSSE ini sebagai landasan dari seluruh operasional kilang Pertamina yang memang high risk. Jadi, kita perlu patut bersyukur pada Awas Bhanu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maesah, karena Awas Bhanu Wa Ta'ala telah melindungi operasional kita, gitu kan, tetap bisa berjalan dengan lancar, aman, gitu. Maknanya, Was. Baik, Pak J.M., kita kupas satu persatu ini Pak, dari tiga penghargaan hari ini. Yang pertama tentang Zero Accident, yang diberikan karena keberhasilan data yang ada itu 77 juta jam. Dari periode 2 Mei 2015 sampai 31 Oktober 2019. Nah, ini Pertamina Cilacap kok bisa mencapai prestasi itu seperti apa, Pak J.M.? Ya, pertama terkait Zero Accident. Jadi, Alhamdulillah kita perlu bersyukur kurang lebih lima tahun ini, lima tahun lebih ya, lima tahun lebih. Jadi, kalau dihitung sampai hari ini, sudah lima tahun lebih, kita bisa mempertahankan Zero Accident. Ya, tidak ada kecelakaan yang menyebabkan fatality selama waktu itu, gitu kan. Yang pertama, Pertamina RU4 Cilacap dan Pertamina Korporat secara keseluruhan itu tidak henti-hentinya untuk melaksanakan namanya HSSE Golden Rules. Ada tiga di situ, yang pertama adalah patuh semuanya pekerja, mitra kerja, dan semua yang bekerja di Pertamina RU4 Cilacap harus patuh terhadap semua aturan-aturan yang telah kita buat, gitu kan. Kalau pakai APD, pakai APD, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah intervensi. Jadi, semuanya saja silakan untuk melakukan intervensi jika memang diketahui, dilihat, ada hal-hal yang membahayakan, tidak sesuai dengan aturan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah peduli. Jadi, seluruh pekerja, baik mitra kerja, maupun pekerja organik, mulai dari level bawah sampai atas, harus peduli. Peduli terhadap keselamatan diri sendiri, dan peduli terhadap keselamatan yang lain. Karena itu, pelengkap dari HSSE Golden Rule tadi, seringkali saya sampaikan di forum-forum untuk seluruh pekerja, berangkat selamat, bekerja juga selamat, pulang selamat, bareng-bareng. Jadi, semuanya saja berharapnya memang sejak dari rumah, berangkat selamat, sampai di kilang kerja juga selamat, pulang lagi ke rumah, selamat, dan bersama-sama. Mudah-mudahan, dengan itu, kita bisa mempertahankan your accident selamanya, gitu. Yang selanjutnya, kita juga menerapkan namanya 12 corporate life saving rule. Ada 12, mulai dari permit to walk, kemudian, apa namanya, bekerja di ketinggian, bagaimana bekerja di perairan, dan sebagainya, di conference space, dan sebagainya. Sudah diatur, dan kita sosialisasikan, dan kita trainingkan ke seluruh yang bekerja di Pertamina R4. Dengan itu, harapannya, semua bisa bekerja dengan aman. Tentunya, tidak lupa berdoa, karena pemberi keselamatan itu dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Karena itu, setiap kegiatan, kita dorong untuk teman-teman mulai kegiatan berdoa, selesai kegiatan juga berdoa, bersyukur, dan kita berbanyak berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan, dengan itu, zero accident kita bisa pertahankan seterusnya, gitu. Oke. Bagaimana dampak positif dari keberhasilan di zero accident ini, Pak Cian? Ya, dampaknya tentunya karena Pertamina ini, apa namanya, khususnya R4, itu kan beroperasi sebagai perusahaan yang high risk, kan. Resikonya tinggi, gitu kan. High capital, high tech. Nah, dengan kita bisa menjaga operasional kilang tetap aman, zero accident, maka kan kepercayaan dari stakeholder tentunya akan meningkat. Kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari pemerintah, kepercayaan dari nanti investor-investor kita, gitu kan. Konsumen-konsumen kita itu meningkat bahwa memang kita menjalankan operasional kilang ini dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan kita bisa meyakinkan bahwa meskipun high risk, kita bisa jaga operasional kita tetap aman. Oke, itu tentang zero accident. Kemudian, yang kedua tadi diterima juga adalah tentang sistem manajemen K3 yang ada di Pertamina ini. Apa yang menjadi poin penting Pertamina sehingga diberikan pengharganya, Pak Cian? Ya, sebenarnya zero accident sama SMK3 itu bagian yang tidak terpisahkan. Zero accident itu kita dapatkan juga karena kita menerapkan sistem K3 yang konsisten dan baik, gitu kan. Jadi, ini adalah wujud bahwa Pertamina R4 menjalankan sistem manajemen keselamatan yang terpadu, gitu kan. Nah, sekarang juga kita sudah mulai terapkan Supreme, kalau yang dulunya kita menjalankan ISRS. Harapannya, dengan penerapan itu, seluruh aspek keselamatan kerja kita laksanakan manajerialnya secara baik, termonitor, terkontrol, gitu kan. Sesuai dengan sistem manajemen yang ada, dan harapannya ke depan ya, semua yang kita lakukan ini sesuai dengan keselamatan kerja. Ya, jadi semuanya selama, tidak hanya zero accident, bahkan mungkin yang lebih kecil lagi, misalnya nirmis dan sebagainya, kita kurangin, gitu kan. Seperti itu, sehingga proses yang ada di Pertamina R4 bisa sustain, semuanya bekerja dengan aman, selamat, gitu. Baik, dan yang penghargaan yang ketiga itu adalah ini tentang pencegahan IVH. Ini apa yang telah tergelapangi Pertamina perlu melakukan ini untuk menjaga IVH di lingkungan perusahaan sendiri pencegahan? Ya, jadi ini sebenarnya bionnya dari K3, ya kan. Jadi, seringkali orang bicara K3 hanya terkait keselamatan kerja di dalam kilang saja, padahal bionnya itu pada kesehatan pekerja. Nah, salah satunya yang menjadi isu, highlight yang dulu, mungkin sebelum sekarang ini, adalah HIV, gitu kan. Karena kalau orang terkena HIV, ya pasti tidak bisa bekerja secara optimal, gitu kan. Nah, Pertamina R4 khususnya melakukan program-program untuk meyakinkan pekerjanya dan keluarganya bisa terlindungi dari obat-obat terlarang dan penyakit-penyakit HIV, AIDS, gitu kan. Kita lakukan banyak program, ada sosialisasi, kita undang pakar, kemudian undang teman-teman yang pernah mengalami kena HIV, AIDS, dan sebagainya supaya semua pekerjaan dan keluarganya paham apa resikonya, bagaimana menghindarinya, dan sebagainya. Dan program itu, Alhamdulillah, diapresiasi oleh pemerintah, bahwa kita peduli untuk mencegah penularan-penularan penyakit-penyakit seperti itu. Baik, Pak Jem, ini bagian akhir dari obrolan kita di kesempatan Energi Pedia Perdana ini. Ini bagian akhir, ada pesan atau motivasi buat sobat energi yang sedang menyaksikan ini, terutama juga kita sedang mengadai masa-masa pandemi seperti ini, Pak Jem. Ya, pertama, dengan apresiasi ini, pesan saya, kita semuanya harus bersyukur, gitu kan. Yang kedua, jangan tercepat puas dengan pencapaian yang ada, karena ini adalah pencapaian dari pendakian kita di satu gunung, gitu. Kita masih punya impian-impian, gitu kan, untuk mencapai kesuksesan di gunung-gunung yang lain, karena itu untuk semuanya saja, perwira Pertamina dan keluarganya, kami dorong untuk pertama harus mensyukuri, yang kedua mulai, apa namanya, mencapai mimpi-mimpi barunya lagi, gitu. Karena puncak-puncak gunung yang lain yang harus kita daki, itu masih banyak, gitu kan. Ini hanya satu tahapan dari pencapaian itu. Mudah-mudahan pencapaian yang sekarang ini menjadi motivasi kita semua, perwira Pertamina, untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan yang lain, gitu. Nah, untuk Energia sendiri, ya mudah-mudahan bisa memberikan energi positif dan motivasi dengan konten-konten yang kreatif, gitu, informasi-informasi yang positif kepada seluruh pekerja dan keluarga, supaya ke depan ya Pertamina R4 semakin lebih baik lagi dan semakin tambah sukses. Baik, Pak Jem, terima kasih sekali waktunya untuk bisa hadir di Kesempatan Perdana Energi Pedia hari ini. Sekali lagi, selamat sukses buat Pertamina R4 Cilacat dan pasti akan ada lagi pencapaian-pencapaian berikutnya di masa depan. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian Energi Pedia edisi perdana kali ini. Saya Sandi, Energi Pedia, Energi untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.